Perlu dicatat bahwa diantara yang sering disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. adalah inna minal bayanila sihron, jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah. Itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah s.a.w. itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Polah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh, jadi kalau mujizatnya Nabi Musa itu fisiknya melawan Fir'on dengan kekuatan tongkat yang super dasat. Hingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'on, tongkatnya Nabi Musa, kemudian membelah jadi jalan Fir'on tenggelam. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain, ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mujizat. Tapi ketika Nabi Muhammad s.a.w. jadi Nabi itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak njelimet. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat, itu ada orang kafir datang ke Rasulullah s.a.w. Kemudian bertanya, ya Muhammad, jika kambing itu mati, mati-mati betul yang tidak disembelah, tangkel. Itu yang mematikan siapa? Karena Nabi itu orangnya ummi, ummi itu lugu. Yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, agama kami itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal. Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil. Sehingga orang terus terbelalak. Seakan-akan ini hebat. Dan resikonya Nabi, Habib Fikri. Resikonya itu enggak boleh fahisan-mutafahisan. Jorong Jawa, Nabi itu oleh cangke melek. Itu resiko. Andai kan Nabi boleh cangke melek, enak. Enak halal ya pangan kon. Kalau itu baik, ya silahkan makan. Tapi masalahnya Nabi enggak boleh seperti itu. Andai kan enggak Nabi kan gampang. Ya sudah, kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi enggak boleh. Enggak boleh berbicara kasar. Enggak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian. Yang seperti itu. Yaitu Masyur. Suatu saat, Siti Nali didatangi seorang kafir juga. Yahudi. Ali, kakimu angkat satu. Angkat sama Siti Nali. Angkat dua-duanya. Ya enggak bisa. Gitu kok temanmu. Maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit. Gitu aja kamu enggak bisa. Jadi, selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya, Muhammad, kita-kita ini punya urusan banyak. Punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem. Halul muskilat. Yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, Kalau problem kita banyak, Tuhannya satu. Enggak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa Tauhid, Protes mereka, Komplen mereka, Masa Tuhan satu. Problemnya banyak, Urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, Tuhannya harus. Nah, karena olah pikiran seperti ini. Sebetulnya bukan olah pikiran ini. Hakikannya olah kata. Karena ini tidak mewakili hakikat. Saya ulang lagi. Sebetulnya ini bukan olah pikiran, Atau olah akal, Atau olah kecerdasan. Tapi olah kata. Karena semua yang diomongkan ini Tidak mewakili hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mu'jizatnya Rasulullah SAW Itu tidak boleh berupa fisik Kayak tongkatnya Nabi Musa. Atau tabutnya Nabi Harun. Atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab Kecerdasan-kecerdasan Yang terimplementasi Oleh kata-kata yang dikatakan Orang-orang kafir tadi. Yang bisa memocokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan. Dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala. Yaitu yang dikatakan Fatonah. Dan mereka memang suka. Mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya, Nabi, Karena sebagai Nabi, Beliau tahu betul bahwa Semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah menghentikan. La'adwa walatiya ruta. Tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi Atau orang siapa saja Orang bodoh lah yang jelas ini. Ada onta yang kena Penyakit gudik. Kalau orang Jawa bilang gudik. Apa? Kalau orang Gudis ini. Yang kena gudis ini Dijajarkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang Jadi gudisan. Penang mereka Karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad Ini Unta kena gudis. Ternyata yang waras Tertular oleh yang kena gudis. Padahal kata kamu Tidak ada penyakit menular. Itu problem-problem Jadi Nabi Di era Rasulullah S.A.W. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan Yang untuk menjawab itu. Hanya Nabi tidak pakai Mujizat fisik Tapi mujizat logika. Akhirnya Nabi Diajarin Allah Lewat Jibril Yang dikira Mereka yakin Kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya Faman a'dal awala Jadi terjemahnya Kalau ini kena Gudis karena tertular yang ini Lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu aslimat dari Allah Ya maksud saya itu. Jadi Dia ingin Contoh yang kedua Yang tertular Dengan itu berarti Ada penyakit apa? Menular Tapi Nabi tanyanya Faman a'dal awala Lalu yang pertama Kena kudis itu tertular Siapa? Hanya kalau sekarang Misalnya Corona menular itu Yang pertamanya Dari siapa? Tidak tahu itu Ya tidak perlu tahu Bidang kamu Jadi Ini saya mau cerita Jadi logika-logika Yang dibangun orang kafir Itu sebenarnya bukan logika Tapi olah kata Dan orang kafir itu Paling pintar Karena mereka itu penyair Penyair itu Kalau sekarang modern Mungkin mirip-mirip Jurnalis Atau mirip apalah Bisa mengubah apa saja Apa yang sebetulnya baik Dikesankan buruk Atau sebaliknya Sehingga Ini menyusahkan Karena Nabi harus Ngedikan hakikat Harus Mengatakan Suatu yang nyata Dengan bahasa yang benar Sementara mereka Mengatakan kebatilan Dengan penjelasan yang baik Ini ribet kan Sehingga Dalam banyak Percekcokan Itu susah-susah Dicari jalan tengah Karena sama-sama mirip Kebenaran ini sama-sama mirip Jadi misalnya Yang masyur dalam Satu peristiwa besar Konflik antara Si Dina Ali Dan si Dina Muawiyah Itu Konflik yang gak bisa Dihindarkan Gara-gara kalimat Gara-gara kata-kata Makanya Sekeras-kerasnya Pedang atau senjata Itu masih keras Kata-kata Atau Polemik Atau apalah Karena sekarang itu Agak susah membahasakannya Ketika konflik Ali dan Muawiyah Itu ada orang bilang Ya sudah Nahkum bi kitabillah Sudah sekarang Kita kembali ke kitabillah Itu mereka megang mushab Mushab ini yang saya pegang Namanya mushab Takkan-akan itu benar Karena orang Islam Harus kembali kepada kitabu Pertanyaannya Lalu Ali kata Ali Kalau kita harus kembali ke Quran Coba tanya ini Mushab ini Ya mushab seperti milik saya ini Akhirnya orang-orang khawarid Bilang Itu hanya kertas sama tulisan Bagaimana mungkin kita bertanya Masih itu adalah Orang khawarid itu Orang yang gak mau ngakui Ali Juga gak mau ngakui Muawiyah Dan Sayyidina Ali Sama Sayyidina Muawiyah Sudah sadar Mau bikin mediator Mau bikin solusi jalan tengah Jadi sebenarnya Dua beliau itu orang baik Gara-gara diprovokasi Orang khawarid Jadi bentuk Orang khawarid bilang Gak ada Ali Gak ada Muawiyah Yang ada adalah kitab buah Yaitu mushab Benar Secara doir benar Memang orang Islam Harus kembali ke mushab Tapi Sayyidina Ali pinter Tal hadal mushab Kalau gitu Tanyakan mushab itu Ketika Sayyidina Ali Dan Sayyidina Muawiyah Sudah sepakat Bikin perdamaian Akhirnya singkat cerita Inama huarokun wawadadun Kata orang-orang khawarid Itu hanya kertas dan pena Kenapa bisa Disuruh Atau diminta jawaban Kata Sayyidina Ali Gak bisa toh Kamu tanya mushab Ya gak bisa Makanya tanya saya Akhirnya Akhirnya Sayyidina Ali Memberi penjelasan Jika dua mempelai Suami istri itu Ngalami konflik Dimana-mana Orang konflik Roh-raini Serasa neng Kita kalau sedang marah Semuanya lah Kalau sedang marah Sama istri itu Roh-raini Serasa neng Ganteng Ganteng Hingga kalau Ngomongi anaknya Dasar nakal kok Bapaknya Bapaknya gitu Nanti Dasar cerewet Kayak Ibu Makanya Alhamdulillah Banyak anak kita Yang mewarisi nakalnya Bapaknya Dan nakalnya Ibunya Karena sabdonya Mesti seperti itu Jadi anak kita ini Korban Cara ngomong kita Maka kita Nggak wali itu Harus syukur Karena omongannya Nggak mandi Itu kalau kita wali Itu anak kita Jadi orang buruk semua Karena kita ngomong Dua sar goblok Kayak ibu Dari ibu Dua sar nakal Kayak Bapak Berarti anak kita Punya status goblok Dan nakal Tapi Alhamdulillah Yang ngomong itu Nggak wali Sehingga dihabitkan Saja sama Allah Nggak penting Ngomongannya orang Nggak wali itu Nggak penting Makanya Nggak wali itu Punya sisi positif Kalau ngomong Nggak ngefek Tapi kalau wali Itu direspon Sama Allah Langsung ya Tapi kalau wali Nggak ngomong gitu Jadi kalau orang Nggak suka Itu nggak boleh ketemu Karena tambah benci Jika butuh mediator Itu sudah Ini termasuk Ilmu psikologi Quran Kalau orang sedang Nggak cocok Itu nggak boleh ketemu Pake apa? Mediator Jika suami istri Sedang konflik Itu sebaiknya Seharusnya Atau sayugianya Itu kiri mediator Faf asu hakamam Min ahli Wa hakamam Min ahliya Terus kata Sidina Ali Dan urusan Umat Muhammad Yang kita sedang Konflik dengan Kekuatan besar Dan bisa Pertumpahan darah Itu lebih ngeri Timbang urusan Suami dan istri Itu saja Solusinya Mediator Artinya Sesepele itu Urusan pribadi saja Allah menyuruh Ada mediator Apalagi urusan kita Yang lebih dah Akhirnya mereka Ngakui Cara istimbat Cara ngambil Kesimpulan Jadi ini masalah-masalah Yang orang bilang Seakan-akan benar Sudah kita kembali Ke Quran Kembali ke Quran Quran yang mana Kamu nggak faham Lama-lama Tanyanya Cetaan mana ini Ripet kan Terima kasih